Aku tunggal lama tua Aku tunggal lama tua Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa Bapak di surga terima kasih untuk hari ini Kami mau senantiasa dekat padamu Bahkan kami mau melekat padamu Karena engkau lah hidup bagi kami ya Tuhan Biarlah saat ini ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami Kau menerimanya pujian penyembahan yang keluar dari hati kami yang paling dalam Dari hidup kami yang mau memuji dan menyembah engkau senantiasa Dan saat ini ketika kami memberikan hati kami Dan telinga kami untuk mendengar dan motat pada firmanmu Biar Orang Kudus beracara dengan kami Menolong kami Sehingga ketika kami mendengar kami mengerti Ketika kami mengerti kami motat dan melakukannya Dan melakukannya dengan setia Tolong kami Tuhan dalam nama Yesus Semua kita yang percaya katakan amin Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Bagaimana kabarnya? Luar biasa Sehat Puji Tuhan Ya kita buka kitab kita dari Yohanes Pasal 15 Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 Yohanes pasal 15 Pokok anggur yang benar Akulah pokok anggur yang benar Dan Bapakulah pengusahanya Setiap ranting padaku yang tidak berbuah Dipotongnya Dan setiap ranting yang berbuah Dipersihkannya Supaya ia lebih banyak berbuah Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu Tinggalah di dalam aku dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur Demikian juga kamu tidak berbuah Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku Akulah pokok anggur Dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Barang siapa tidak tinggal di dalam aku Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering Kemudian dikumpulkan orang Dan dicampakkan ke dalam api Lalu dibakar Jikalau kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki Dan kamu akan menerimanya Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Yaitu jika kamu berbuah banyak Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku Kita baca kembali ayat 5 Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Haleluya Yohas 15 ini juga Satu perikop yang kita sering dengar Kita sering baca Ada lagunya kan Lagu Sekolah Minggu Yesus pokok dan kitalah caranya Dan bagi orang Israel Anggur itu Pohon anggur itu biasa Dan orang Israel Tahu sekali Seperti apa caranya Merawat pohon anggur Jadi Itu sesuatu yang Bagaimana menanam Dan merawat Pohon anggur itu Itu penting sekali Karena Pohon anggur itu Tidak seperti Pohon rambutan Atau pohon mangga Yang kita biarkan Kita Biarkan tumbuh sendiri Dan dia akan Berbuah pada waktunya Pohon anggur itu Butuh perawatan Yang teliti Dan Biasanya pemilik Pohon anggur akan melihat Ketika Pohon anggurnya Tidak menghasilkan buah Dia Hanya akan Makan tempat Ranting-ranting yang Tidak menghasilkan buah itu Akan dipotong dan dibuang Karena Itu hanya akan Makan tempat Karena Tanpa perawatan yang Yang Seksama Perawatan yang benar Pohon anggur Tidak bisa menghasilkan buah anggur Atau Tidak akan menghasilkan buah anggur yang maksimal Jadi Orang Israel itu Tau sekali Tau sekali Pohon anggur itu Seperti apa Dan Kalau kita Kita tidak terlalu Herti Tapi Di zaman Yesus Itu Bagi mereka ini Sebuah Analogi yang Umum sekali Lajim sekali Dekat sekali Dengan mereka Kita Di Alkitab Bahasa Indonesia Juga kita Anak-anak zaman sekarang Malah nanya Pokok anggur Itu maksudnya apa Pokok anggur Pokok itu Orang Melayu bilang Pohon Jadi Yesus bilang Akulah pohon anggur Dan kamulah Ranting-rantingnya Yesus memberi gambaran Seperti ini Ada yang punya Kebun anggur The fine dresser Ada yang punya Kebun anggur Dan Kebun anggur itu Yang punya kebun anggur itu Adalah Allah Allah Bapak Bapakulah Pengusaha Kebun anggur Karena itu Allah yang menanam Pohon anggurnya Dan kemudian Pohon yang ditanam itu Itu Yesus Dan kita Adalah Ranting-ranting Dari pohon itu Ketika pohon itu bertumbuh Dia ada Ranting-ranting Dahannya Ranting-rantingnya Dan buah Anggur Itu muncul dari Ranting-rantingnya Dan Harus paham ini Bahwa Pohonnya itu Pohon anggur yang ini Bukan pohon anggur liar Pohon anggur yang Tumbuh Random Seperti itu Tapi adalah Pohon anggur yang Ditanam oleh Allah Karena itu Pohon yang Ditanam dengan Sengaja Akan beda dengan Pohon yang Gak sengaja Tertanam Oleh karena itu Pohon yang Ditanam ini Ditanam dengan Sengaja Dan kalau dengan Sengaja Maka Ada Tujuannya Ditanam Sesuatu yang Sengaja kita lakukan Kita lakukan Karena Ada tujuan Betul gak sih? Nah Dan Ini bisa ditarik ke Bicara tentang Purpose Tentang tujuan Hidup kita Hidup kita ini Teman-teman Hidup kita ini Bukan Random Terjadi Tiba-tiba aja Ada Restu Tiba-tiba aja Ada asih Enggak Hidup ini Hidup yang kita hidupi ini Setiap kita Setiap kehidupan kita Itu Ada tujuannya Allah Menghadirkan kita Memberi hidup kepada kita Karena ada Ada tujuannya Ada purpose-nya Nah karena itu Kita berharga Sesuatu yang ada tujuannya itu Itu berharga Nah Yesus bilang Dalam gambaran kehidupan Orang-orang yang percaya Kepadanya Allah Menanam pohon Dan pohon itu Pohon anggur Dan pohon anggur itu Adalah Yesus Dan kita Yang percaya Kepadanya Adalah ranting-ranting Yang tumbuh Dari Pohon Anggur itu Wow Betapa Nilai kita Luar biasa Kita Kita ranting-ranting Yang tumbuh Dari pohon Yang ditanam Allah Artinya Keberadaan saya Yang percaya Kepada Kristus Itu adalah Keberadaan yang Berharga Sekali Karena saya Kenapa Karena saya ada Keberadaan saya Ada dalam Rancangan Tuhan Yang luar biasa Iya kan Bukan Suatu keberadaan Yang tidak ada gunanya Nah Saya mau kita Melihat ini Teman-teman Supaya kita Memiliki Kepercayaan diri Yang benar Tentang Diri kita Sebagai Pengikut Kristus Apa Artinya Menjadi Pengikut Kristus Apa Artinya Menjadi Kristen Kalau orang Jogja kan Bukan Kristen Apa Artinya Menjadi Kristen Menjadi Kristen Artinya Menjadi Ranting-ranting Dari Pokok Anggur Yesus Itu Itu Luar biasa Kenapa Luar biasa Teman-teman Karena Ini Allah Pengusaha Kebun Anggur Dia Menanam Dia tanam Berarti Yang ditanamnya Adalah Pohon yang Kualitas terbaik Dan Yesus Dan Yesus bilang Aku Pohon Anggur Itu Gak usah Ditanya Lagi Kualitasnya Gak usah Ditanya Lagi Tentang Pohon Itu Yesus Bilang Akulah Pohon Itu Nah Dan Karena Allah Yang Menanam Maka Allah Juga Akan Merawat Pohon Itu Luar biasa Kan Ketika Pohon itu Menghasilkan Ranting-ranting Itu adalah Tanggung jawab Dari Pemilik Pohon Untuk Merawatnya Merawatnya Dari Gangguan Orang Iseng Iya kan Ada orang Iseng Yang suka Coret-coret Gitu Bikin Gambar Hati Ayu Gitu kan Kalau di Pohon Yang besar Pohon Rambutan Atau Pohon Ini kan Ada Kayak Gitu Atau Tulis Nama Yohan Pemiliknya Tidak Akan Biarkan Orang-orang Mengganggu Pohonnya Dan Allah Pemilik Pohon Itu Akan Merawat Menjaganya Itu kan Luar biasa Artinya Kehidupan Kita Sebagai Ranting-ranting Dari Pohon Anggur Yang Dimiliki Oleh Allah Sesungguhnya Kehidupan Kita Dijaga Oleh Allah Bukan Hanya Dijaga Dirawat Dipelihara Oleh Allah Dan Karena Tujuan Dari Pohon Anggur Adalah Menghasilkan Buah Anggur Maka Bapak Juga Yang Akan Menikmati Buahnya Yang Akan Mendapat Buahnya Itu Adalah Pemiliknya Allah Yang Akan Menikmati Buahnya Karena Ketika Kita Bilang Segala Kemuliaan Hanya Bagi Allah Memang Wajar Karena Dia Pemilik Ketika Kita Menghasilkan Buah-buah Dari Hidup Kita Itu Bukan Milik Kita Itu Milik Allah Kenapa Karena Kita Cuma Ranting Ranting Dari Pohon Anggur Yang Ditanam Dan Dimiliki Oleh Allah Itu Orang Kristen Hidupnya Bebas Dari Rasa Minder Rasa Takut Karena Harga Diri Kita Tinggi Sekali Kita Milik Allah Tapi Orang Kristen Juga Bebas Dari Kesombongan Dan Kecongkakan Dan Keangkuhan Kenapa Kita Milik Allah Luar Biasa Nah Karena Itu Teman Teman Jangan Kecil Hati Lihat Dunia Dengan Segala Gemerlap Dan Kemewahannya Kalau Kita Melihat Dunia Dan Gemerlap Kita Kemudian Akan Timbul Keinginan Keinginan Itu Timbul Dari Mata Kemudian Dari Mata Kita Masukin Ke Hati Dan Kemudian Dia Mengaruh Kepikiran Kita Dan Akhirnya Kita Menginginkannya Nah Karena Itu Apa Yang Kita Lihat Itu Menentukan Apa Yang Kita Inginkan Nah Kalau Kita Lihatnya Dunia Setiap Hari Kita Akan Menginginkan Dunia Tapi Kalau Kita Melihatnya Surga Setiap Hari Kita Akan Menginginkan Surga Kemarin Waktu PA Kita Membahas Itu Hari Hari Ini Bukan Hari Hari Ini Gereja Belakangan Ini Udah Jarang Memperlihatkan Surga Kepada Jemaatnya Yang Diperlihatkan Hanya Dunia Berkat Berkat Di Dunia Bukan Berkat Berkat Surgawi Yang Harusnya Kita Inginkan Dan Kita Rindukan Dan Akhirnya Kekristenan Identitas Kekristenan Kita Menjadi Pudar Kenapa? Karena Kita Menyamannya Makan Diri Kita Dengan Orang Dunia Apa Apa Yang Significantly Different Dari Kita Sebagai Orang Kristen Teman Tau Yang Berbeda Secara Signifikan Kita Sebagai Orang Kristen Adalah Kita Milik Allah Kita Dirawat Dijamin Dipelihara Oleh Allah Dan Kita Akan Bersama Sama Dengan Allah Dalam Kemuliaannya Semua Buah Yang Kita Hasilkan Itu Milik Allah Dan Hidup Kita Akan Bebas Dari Ukuran Ukuran Yang Bikin Orang Dunia Stress Kenapa? Karena Kita Ranting Ranting Dari Pohon Anggur Yang Benar Dan Kita Menghasilkan Buah Untuk Kemuliaan Bapak Di Surga Yesus Bilang Akulah Pokok Anggur Ini Artinya Apa Teman Teman Kalau Yesus Pohonnya Pohonnya Akan Mati Enggak Pohonnya Enggak Akan Mati Pohonnya Akan Hidup Dan Terus Hidup Ranting Dari Pohon Yang Kuat Itu Aman Angin Badai Tropis Tidak Akan Menumbangkan Pohon Ini Akulah Pokok Anggur Kamulah Ranting Rantingnya Artinya Jaminan Kehidupan Bagi kita Angin Angin Tofan Badai Kehidupan Segala Macam Pencobaan Datang Persoalan Datang Kalau Yesus Adalah Pokok Anggur Kita Pohon Anggur Kita Sebagai Ranting Kita Aman Hidup Kita Ada Jaminan Kehidupan Karena Yesus Pokok Anggur Kita Juga Mendapat Jaminan Pemeliharaan Kita Akan Terpelihara Selalu Bapak Akan Menjaganya Dan Memeliharanya Pasokan Air Pasti Akan Cukup Pupuk Atau Apapun Yang Diperlukan Untuk Pohon Itu Tumbuh Pasti Akan Ada Gak Akan Kekurangan Tidakkah Ini Membesarkan Hati Kita Bukankah Ini Adalah Jaminan Yang Dicari Oleh Orang Dunia Kita Memilikinya Karena Kita Ranting Ranting Dari Pokok Anggur Yang Benar Dan Jaminan Berikutnya Adalah Jaminan Menghasilkan Buah Ranting Tidak Tidak Akan Menghasilkan Buah Kalau Tidak Mendapat Cukup Nutrisi Dari Pohonnya Pohon Yang Tertanam Dia Akarnya Kuat Dia Mendapat Air Mendapat Makanan Mendapat Gisi Dari Tanah Mendapat Matahari Yang Cukup Dan Ranting Ranting Akan Menghasilkan Buah Dan Karena Yisul Pokok Anggurnya Maka Kita Pasti Akan Menghasilkan Buah Coba Lihat Kiri Kanannya Ini Ranting Di Pokok Anggur Yang Benar Atau Enggak Kalau Kita Semua Melekat Pada Pokok Anggur Kita Akan Menghasilkan Buah Jadi Bagaimana Dengar Seperti Ini Hatinya Merasa Seperti Apa Ini Jaminan Bagi Kita Identitas Itu Penting Menyadari Identitas Itu Penting Dan Identitas Itu Kita Dapatkan Dari Dari Allah Dalam Kristus Yesus Ketika Kita Percaya Kepadanya Kita Menjadi Anak Anak Allah Ketika Kita Percaya Kepada Kristus Kita Ranting Anggur Liar Dicangkokkan Kepada Pokok Anggur Yang Benar Ditempelkan Dan Kita Memiliki Identitas Baru Ranting Pada Pokok Anggur Yesus Kita Disebut Kristan Kristus Kecil Kristian Itu Artinya Little Christ Kenapa Mereka Disebut Little Christ Di Antioquia Orang-orang Pengikut Yesus Karena Mereka Bear the Resemblance Mereka Menunjukkan Kualitas Kristus Makanya Orang-orang Belang Ini Kristan Kristus Kristus Kecil Ranting Teman-teman Ranting Anggur Pasti Akan Menghasilkan Buah Anggur Ranting Anggur Bagaimana Kita tahu Sebuah Ranting Itu adalah Ranting Anggur Kalau Dia belum Berbuah Kita lihat Dari Daunnya Anak Biologi Atau Anak Botani Tahu Daun Anggur Itu beda Dengan Daun Mangga Orang Kresten Ranting Yang tertanam Pada Pohon Anggur Kristus Harusnya Menghasilkan Setidaknya Daunnya Juga Kristus Apalagi Buahnya Seperti Kristus Seperti Kristus Seperti Apa Bukan Rambutnya Gondrong Gitu Kan Pake Jubah Enggak Seperti Kristus Adalah Mengasihi Seperti Kristus Mengasihi Melayani Seperti Kristus Melayani Menjadi Hamba Seperti Kristus Mengosongkan Dirinya Dan Mengambil Rupa Seorang Hamba Itu Ciri-ciri Ranting Yang Melekat Pada Pokok Anggur Dan Tadi Sudah Kita Lihat Bapak Sebagai Pemilik Kebun Anggur Yesus Sebagai Pokok Anggur Sekarang Kita Lihat Ranting Ranting Ini bagian Yang penting Karena Siapa Ranting Ranting Siapa Kita Saya Dan Teman Teman Nah Kalau Tadi Pohon Itu Memberi Jaminan Kepada Kita Maka Sekarang Bagian Kita Sebagai Ranting Ranting Itu Sebagaimana Nomor Satu Yang Paling Penting Ranting Hanya Bisa Hidup Kalau Dia Melekat Pada Pohonnya Kalau Ranting Itu Terlepas Dari Pohon Dia Akan Menjadi Ranting Kering Dan Menjadi Kayu Bakar Kalau Kita Mau Bakar Ayam Atau Bakar Ikan Nah Dia Berguna Tapi Dia Tidak Akan Mungkin Menghasilkan Buah Jadi Teman Teman Ranting Wajib Melekat Pada Pohon Ranting Tidak Bisa Hidup Sendiri Tanpa Pohonnya Nah Ini Bagian Yang Harus Dipikirkan Sungguh Apa Artinya Melekat Pada Pohon Ya Kan Melekat Itu Artinya Apa Teman Teman Melekat Itu Artinya Tidak Ada Celah Tidak Ada Gap Tidak Ada Tidak Terpisah Sama Sekali Artinya Ya Dimana Ada Pohon Disitu Ada Kita Begitu Kan Nah Ranting Wajib Melekat Pada Pohon Kalau Pohon Kita Adalah Kristus Kita Wajib Melekat Pada Kristus Apa Artinya Melekat Pada Kristus Apa Apa Artinya Melekat Pada Kristus Teman Teman Datang Ke Gerja Setiap Hari Minggu Kita Melekat Pada Kristus Bukan Hanya Seminggu Sekali Melekat Itu Berarti 24 Jam 7 Hari Seminggu 24 Jam Dalam Sehari 7 Hari Dalam Seminggu Artinya Tidak Ada Jedanya Gimana Caranya Pak Gak Ada Jedanya Apa Yang Membedakan Orang Percaya Dan Orang Tidak Percaya Perbuatan Perbuatan Jelas Perbuatan Itu Tanda Bukti Kepercayaan Kita Tapi Yang Paling Mendasar Dari Orang Percaya Adalah Hatinya Dan Jiwanya Percaya Terlalu Abstrak Teman Teman Kalau Kita Percaya Pada Hukum Gravitasi Kita Tidak Akan Mungkin Naik Ke Atas Genteng Lelompat Kecuali Kalau Mau Bunuh Diri Kenapa Kita Tidak Lompat Dari Genteng Karena Kita Percaya Ada Hukum Gravitasi Kalau Kita Lompat Kita Jatuh Ke Bawah Frase Jatuh Ke Bawah Itu Hiperbolis Kenapa Karena Jatuh Pasti Ke Bawah Tidak Ada Jatuh Ke Atas Naik Karena Kita Percaya Hukum Gravitasi Maka Kita Hati Hati Ketika Ada Di Tempat Tinggi Karena Bisa Jatuh Gitu Kan Nah Percaya Itu Kalau Kita Percaya Sesuatu Hati Kita Melekat Pada Itu Sehingga Itu Akan Mempengaruhi Perbuatan Perbuatan Kita Nah Melekat Pada Pohon Anggur Melekat Pada Kristus Itu Hati Kita Sebegitu Melekatnya Dengan Kristus Sehingga Perbuatan Perbuatan Kita Tidak Berani Untuk Tidak Sesuai Dengan Kristus Itu Melekat Itu Percaya Ketika Kita Buat Pilihan Ketika Kita Buat Pilihan Dalam Hidup Kita Hidup Ini Membuat Pilihan Kita Pilihan Sekolah Apa Kenapa Kita Pilih Sekolah Yang Bagus Karena Kita Percaya Sesuatu Kenapa Lalu Kita Pilih Bekerja Dimana Kita Pilih Mau Menikah Dengan Siapa Kita Pilih Mau Tinggal Dimana Itu Kan Pilihan Pilihan Yang Kita Buat Orang Yang Percaya Kepada Kristus Ketika Membuat Pilihan Harusnya Hatinya Yang Melekat Pada Kristus Itu Akan Mempengaruhi Pilihan Yang Dia Buat Karena Itu Kalau Dibalik Pilihan Yang Kita Buat Dalam Hidup Kita Bisa Menunjukkan Hati Kita Melekat Pada Siapa Kalau Hati Kita Melekat Dimana Maka Pilihan Kita Akan Menunjukkannya Meskipun Lebih Susah Tapi Kita Mau Jalani Kenapa Karena Hati Kita Melekat Disitu Makanya Kita Nyanyi Autungga Lama Tua Losa Donane Nggak Ngerti Itu Bahasa Daerah Saya Saya Mau Iring Yesus Meskipun Saya Susah Menderita Dalam Dunia Saya Mau Iring Yesus Tim Pujian Saya Suruh KCPR Bikin Versi Rap Lagu Itu Tapi Belum Bikin Bikin Kenapa Orang Kristian Nyanyi Lagu Itu Dengan Nada Yang Sedih Sekali Saya Mau Iring Yesus Pas Bagian Meskipun Saya Susah Susah Meskipun Saya Susah Kalau Kayak Gitu Siapa Mau Ikut Udah Di sana Pergi Aja Iring Yesus Sendiri Ya Kan Nyanyi Lagu Itu Harusnya Dengan Gembira Saya Mau Iring Yesus Meskipun Saya Susah Menderita Dalam Dunia Saya Mau Iring Yesus Kayak Gitu Kan Tinggal Bikin Aja Saya Udah Kasih Contoh Iya Kalau Kita Bilang Iring Yesus Meskipun Saya Susah Itu Dengan Nada Bangga Lihat Meskipun Saya Susah Menderita Dalam Dunia Saya Mau Iring Yesus Sampai Selama Lamanya Orang Jadi Pengen Kayak Seru Banget Gitu Kus Plus Nyanyi Hati Senang Walaupun Tak Punya Uang Kita Sanjung Sanjung Ketika Ada Pengkotbah Bicara Seperti Ini Pada Pergi Semua Dari Gerejanya Orang Susah Semua Disitu Teman Saya Bilang Sama Saya Sam Lu Terkenal Di Jogja Oh Iya Pendeta Semi Itu Yang Jemaat Orang Miskin Semua Kok Bisa Jadi Saya Dikenal Katanya Saya Dikenal Di Jogja Sebagai Pendeta Yang Jemaat Orang Miskin Semua Nah Teman Ketika Kita Melekat Pada Yesus Kita Akan Membuat Pilihan Pilihan Yang Bagi Orang Dunia Dibilang Goblok Dibilang Aneh Dibilang Gila Bahkan Tapi Kita Bilang Gak Apa Karena Hati Kita Melekat Pada Yesus Ya Kan Ketika Kita Melekat Pada Yesus Kita Tinggalkan Dunia Dan Kemewahannya Ketika Kita Melekat Pada Yesus Kita Tinggalkan Apa Yang Ditawarkan Iblis Dunia Menawarkan Ketenaran Dunia Menawarkan Kemewahan Dunia Menawarkan Banyak Kenyamanan Kepada Manusia Tapi Teman-teman Tau Everything Has Its Price Segala Sesuatu Ada Harganya Karena Ketika Dunia Menawarkan Sesuatu Yang Kelihatannya Glamor Kelihatannya Mewah Ada Ada Harganya Ada Harganya Kita Pengen Seperti Selebritis Pesohor Gitu Pengen Coba Cermati Hidup Mereka Ada Harga Yang Mereka Bayar Semuanya Ada Harganya Bahkan Gembong Narkotika Yang Bisa Punya Uang Gak Ada Serinya Itu Juga Ada Harga Yang Dia Harus Bayar Semua Ada Harganya Dan Tapi Semua Harga Yang Dibayar Untuk Didapatkan Di dunia Ini Akan Selesai Di dunia Ini Kita Bayar Harga Untuk Melekat Pada Kristus Pokok Anggur Yang Benar Itu Berapapun Harga Yang kita Bayar Untuk Melekat Pada Kristus Pokok Anggur Yang Benar Itu Itu Tidak Akan Selesai Tidak Akan Habis Di Dunia Ini Itu Akan Bersama Kita Dalam Kekala Pilih Mana Sesuatu Yang Akan Habis Begitu Kita Selesai Di Dunia Ini Atau Sesuatu Yang Akan Tetap Ada Setelah Kita Meninggalkan Dunia Orang Pintar Pilih Bukan Tolak Hanya Orang Pintar Pilih Yang Benar Sesuatu Yang Tidak Selesai Ketika Kita Selesai Di Dunia Ini Karena Itu Kita Wajib Melekat Pada Pohon Anggur Itu Kita Memilih Untuk Mengikuti Yesus Meskipun Susah Di Dunia Ini Ada Yang Berang Pak Mana Ada Orang Yang Mau Susah Di Dunia Ini Ya Memang Tidak Ada Yang Mau Susah Semua Mau Nyaman Tapi Teman Teman Tau Untuk Mendapatkan Suatu Kenyamanan Pasti Ada Susah Janji Tuhan Bagi Kita Adalah Kita Akan Menghasilkan Buah Selalu Kalau Kita Melekat Pada Pokok Anggur Yang Benar Melekat Itu Teman Teman Butuh Effort Butuh Usaha Butuh Kerja Keras Butuh Harga Yang Kita Harus Bayar Kalau Kita Enggak Bayar Harga Kita Enggak Bisa Melekat Pada Pokok Anggur Kita Dicangkokkan Oleh Kasih Karunia Tapi Untuk Melekat Kita Harus Bayar Harganya Bayar Harganya Gimana Dengan Kita Mau Meluangkan Waktu Untuk Bersekutu Dengan Tuhan Dengan Kita Meluangkan Waktu Untuk Membaca Dan Merenungkan Firman Tuhan Dengan Kita Memberi Diri Untuk Taat Pada Firman Tuhan Yang Kita Baca Dengan Kita Menyesuaikan Pilihan Pilihan Hidup Kita Dengan Firman Tuhan Yang Kita Baca Kita Relah Tinggalkan Hal-hal Yang Tidak Sesuai Dengan Firman Tuhan Meskipun Rasanya Enak Kita Relah Lepaskan Teman-teman Yang Meskipun Enak Dengan Mereka Tapi Mereka Membuat Kita Menjauh Dari Tuhan Kita Relah Lepaskan Bahkan Peluang-peluang Untuk Dapat Uang Banyak Kalau Itu Hanya Membuat Kita Menjauh Dari Teman-teman Yang Dikasih Tuhan Itu Harga Yang Kita Perlu Bayar Tapi Satu Hal Kita Harus Tahu Meskipun Bayar Harga Seperti Itu Upah Yang Kita Dapatkan Kekal Selama-lamanya Karena Itu Sebaiknya Kita Pilih Yang Itu Daripada Yang Dunia Tawarkan Mau Sukses Di Dunia Silahkan Saya Dorong Teman-teman Deshine Untuk Sukses Di Dunia Di Bidangnya Masing-masing Dalam Pekerjaan Jadilah pekerja Yang Terbaik Pekerja Yang Pekerja Yang Profesional Dan Membuat Majikan Atasan Bos Kita Kagum Wah Kerjaannya Luar biasa Profesional Sekali Tapi Tapi Kalau Soal Iman Soal Kebenaran Kita Juga Harus Profesional Artinya Kalau Itu Bertentangan Dengan Iman Saya Saya Tidak Akan Lakukan Itu Kristen Itu Pengikut Kristus Kain Itu Teman-teman Bayar Harganya Melekat Pada Pohon Anggur Itu Kenapa Karena Kita Tidak Punya Pilihan Lain Kalau Kita Tidak Melekat Pada Pohon Anggur Yang Benar Kita Akan Mati Kalau Kita Tidak Melekat Pada Kristus Kita Akan Mati Kita Akan Jadi Ranting Kering Saya Ngomongnya Agak Halus Kalau Yesus Dia Bilang Apa Ayat 6 Barang Siapa Tidak Tinggal Di Dalam Aku Ia Dibuang Keluar Seperti Ranting Dan Menjadi Kering Kemudian Dikumpulkan Orang Dan Dicampakkan Kedalam Api Lalu Dibakar Kita Tidak Punya Pilihan Kecuali Melekat Pada Pohon Anggur Kristus Itu Kalau Kita Mau Hidup Ranting Ranting Yang Melekat Udah Melekat Udah Melekat Udah Taat Dan Setia Pada Firman Tuhan Udah Rajin PA Rajin Ke Gereja Kasih Persembahan Kasih Perpuluhan Udah Setia Sama Tuhan Tapi Kok Gak Kaya Kaya Tapi Kok Jomblo Terus Rela Dibersihkan Dan Dipangkas Ketika Kita Melekat Pada Pokok Anggur Itu Kita Dipangkas Dipangkas Itu tujuannya Supaya Kita Menghasilkan Buah Dengan Maksimal Teman Teman Karena Itu Kalau Ranting Gak Bisa Nolak Dibersihkan Gak Bisa Nolak Dipangkas Dan Siapa Yang Bersihkan Siapa Yang Pangkas Allah Sendiri Dia Akan Proses Ranting Ranting Diproses Supaya Bersih Supaya Maksimal Menghasilkan Buah Karena Itu Teman Teman Ketika Kita Mengiring Yesus Gak Ada Yang Instant Di dunia Ini Gak Ada Yang Instant Kita Tahu Itu Tapi ketika Kita Jadi Pengikut Kristus Itu Juga Gak Ada Yang Instant Tuhan Tuhan Ketika Berdoa Tapi Tapi Siapa Siapa Sehingga Sehingga Ketika 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 Saudara Mau Menangis Menangislah Bersama Dengan Dia Ketika Ada Saudara Kita Yang Sedang Menangis Jangan Bilang Wah Dosa Lu Banyak Makanya Menangis Itu Enggak Alkitabia Ketika Ada Saudara Kita Yang Menangis Karena Diproses Tuhan Apa Yang Kita Perlakukan Datang Dan Menangis Bersama Sama Kenapa Karena Ada Waktunya Juga Bagi Kita Untuk Menangis Ketika Ada Yang Menangis Menangislah Bersama Sama Berbagilah Bebannya Gereja Ada Tempat Dimana Orang Orang Mengasihi Seperti Kristus Mengasih Kan Gak Ada Yang Menghakimi Saudaranya Karena Dia Sedang Menangis Kenapa Kamu Menangis Berasnya Habis Kita Nangis Sama Sama Tapi Jangan Berhenti Disitu Oke Aku Ambil Ke rumah Berasku Ya Lalu Bagi Kita Makan Harusnya Saya Makan Dua Piring Saya Kurangi Satu Piring Aja Biar Saudara Saya Bisa Makan Satu Piring Harusnya Saya Beli Daging Di pasar Saya Beli Tempe Aja Biar Kita Makan Sama Sama Itu Mengikut Kristus Itu Kristen Teman 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 Ranting Itu Di Proses Tapi Bagaimana Kita Bisa Melewati Proses Itu Karena Kita Melekat Pada Pohon Dan Ketika Kita Sedang Melekat Pada Pohon Pohon Itu Ranting Nggak Satu Ranting Banyak Ketika Kita Sedang Dibersihkan Kita Lihat Ranting Yang Lain Dan Dia Bersama Sama Dengan Kita Kita Bisa Kuat Di Dalam Proses Itu Kalau Kita Bersama Sama Gereja Gereja Itu Gereja Tempat Tempat Di Mana Kita Selalu Dapat Kekuatan Ketika Menghadapi Proses Hidup Ini Tempat Di Mana Kita Selalu Dapat Penghiburan Ketika Hidup Membawa Kita Begitu Banyak Hal Yang Membuat Kita Sedih Tempat Di Mana Kita Selalu Dapat Makan Ketika Kita Nggak Bisa Makan Makan Bersama Di Gereja Itu Sangat Sangat Alkitab Iya Karena Bukan Makanannya Bukan Makannya Tapi Bersama Samanya Jadi Teman Teman Kita Pengikut Kristus Kita Akan Diproses Tapi Kita Akan Kuat Menjalani Proses Itu Karena Kita Melekat Pada Kristus Dan Kita Bersama Sama Dengan Ranting Yang Lain Dan Pada Waktunya Kita Akan Menghasilkan Buah Apa Yang Terjadi Ketika Satu Ranting Menghasilkan Buah Ranting Yang Lain Ikut Bersuka Cita Kenapa Karena Dia Duluan Nanti Sebentar Lagi Saya Begitu Kan Ketika Kita Berhenti Menghasilkan Buah Teman Teman Itu Penyebabnya Hanya Satu Kita Tidak Dapat Cukup Nutrisi Dari Pohon Tapi Tapi Kalau Kita Menghasilkan Buah Maka Buah Itu Milik Allah Dan Buah Itu Adalah Sukacita Seluruh Pohon Orang Kristen Pengikut Kristus Menangis Bersama Dengan Saudaranya Yang Menangis Tapi Tertawa Bersama Dengan Saudaranya Yang Tertawa Dan Ketika Saya Sedang Tertawa Saya Enggak Menertawakan Saudara Yang Lain Saya Sering Bilang Pada Teman Teman Cara Bercandamu Menunjukkan Iman Saya Suka Dengan Orang Papua Teman Teman Papua Kenapa Kalau Bercanda Dengan Mereka Mereka Selalu Joknya Itu Diri Mereka Sendiri Suka Menertawakan Diri Sendiri Itu Sehat Sekali Daripada Orang Yang Suka Menertawakan Orang Lain Kalau Dia Bercanda Selalu Body Shaming Kalau Dia Bercanda Selalu Rasis Itu Orang Yang Rendah Sekali Menunjukkan Bahwa Dia Tidak Punya Self Esteem Tidak Punya Harga Diri Yang Cukup Sehingga Dia Harus Merendahkan Orang Lain Supaya Dia Merasa Diri Tinggi Tapi Kalau Orang Yang Joknya Menertawakan Diri Sendiri Itu Self Esteem Tinggi Sekali Kepercayaan Dirinya Sudah Cukup Sehingga Dia Ketawain Dirinya Tidak Apa Gitu Orang Kristen Ketika Kita Tertawa Kita Bukan Sedang Menertawakan Orang Lain Kita Tertawa Karena Buah Yang Kita Hasilkan Dan Buah Itu Bisa Dinikmati Bersama Sama Dengan Yang Lain Ketika Ada Saudara Saya Tertawa Saya Tidak iri Tapi Saya Ikut Tertawa Hal Lain Ketika Follower Topik Sudah Jadi Satu Juta Di Instagram Hal Lain Puji Tuhan Gitu Kan Dia Bisa Endorse Love Kimchi Dengan Mudahnya Kita Ikut Bersuka Cita Ketika Saudara Kita Menghasilkan Buah Yang Banyak Kita Ikut Bersuka Cita Kenapa Karena Itu Juga Buah Kita Dan Karena Dia Pasti Akan Bagi Enggak Ada yang Amin Kalau Pas Bagian Membagi Enggak Ada yang Amin Dia Pasti Akan Bagi Enggak Mungkin Kalau Pengikut Kristus Tangis Nya Dibagi Suka Citanya Dibagi Juga Pasti Yang Terakhir Ketika Kita Hidup Melekat Pada Kristus Nilai Nilai Kita Wajarnya Beda Dengan Nilai Nilai Dunia Kalau Kalau Di Dunia Orang Pentingkan Gengsi Kalau Di Dunia Orang Pentingkan Nama Fame Kalau Kita Kita Pentingkan Kasih Allah Mengalir Dalam Hidup Kita Kalau Di Dunia Orang Diri Sendiri Dulu Kalau Kita Tuhan Dulu Sesama Kita Yang Kedua Lalu Diri Kita Mudah Melakukannya Menghidupinya Enggak Mudah Itu Enggak Akan Mudah Tapi Kalau Kita Semua Melakukannya Kita Semua Akan Menikmati Buah-buahnya Dan Kemuliaannya Tuhan Memberikan Kasih Karunia Kepada Kita Teman-teman Tapi Kasih Karunia Itu Harus Menghasilkan Buah Supaya Apa Supaya Orang Lihat Dan Memuliakan Tuhan Ada Yang Nulis Begini What We Are Is God's Gift To Us Siapa Kita Sekarang Ini Adalah Anugrah Tuhan Bagi Kita What We Become Is Our Gift To God Tapi Kita Membalasnya Dengan Memberi Diri Kita Untuk Diproses Dan Dibentuk Supaya Kita Jadi Pokok Ranting Anggur Yang Menghasilkan Buah Dan Itu Adalah Syukur Kita Balasan Kita Hadiah Kita Kepada Tuhan Sudah Lama Gereja Hanya Jadi Bahan Olok-olok Ya kan Di Sosial Media Jadi Bahan Olok-olok Jadi Bahan Olok-olok Karena Orang Kristen Gagal Menjadi Kristen Orang Kristen Enggak Kristen Lagi Orang Kristen Enggak Kristus Kecil Lagi Bahkan Pendeta Kristen Enggak Kristen Gereja Kristen Enggak Kristen Kalau Kita Ingat Kita Ranting Yang Melekat Pada Pohon Anggur Dan Kita Hidup Menghidupi Iman Kita Meneladani Kristus Bahwa Kita Akan Memberi Hadiah Kepada Tuhan Nama Tuhan Dimuliakan Ketika Kita Menghidupi Iman Kita Paulus Bilang Keharuman Kristus Itu Akan Terasa Enggak Mau Gitu Teman Teman Mau Menghasilkan Buah Itu Bukan Soal Mau Atau Enggak Mau Menghasilkan Buah Itu Kewajiban Kita Bukan Kewajiban Sebenarnya Itu Kodrat Kita Kalau Melekat Ya kan Kalau Melekat Pada pokok Kanggur Dibersihkan Dan Dipangkas Kodrat Menghasilkan Buah Ya kan Itu Kodrat Kita Karena itu Jangan Takut Mungkin Sekarang Lagi Proses Dipangkas Atau Mungkin Sekarang Lagi Proses Dilekatkan Karena Kita Ranting Liar Dicangkokan Kalau Mencangkokkan Sesuatu Itu Harus Diikat Keras Sekali Gitu Supaya Dan Butuh Waktu Untuk Benar Dia Bisa Melekat Mungkin Kita Dalam Proses Itu Sabar Aja Pada Waktunya Buah Itu Akan Dihasilkan Intinya Adalah Jangan Tinggalkan Pohonnya Jangan Pisahkan Diri Dari Pohonnya Kita Bergerja Seperti Ini Ini Adalah Kita Mau Terus Melekat Kita Beribadah Kita Entah Online Atau Kita Onsite Asalkan Hati Kita Melekat Maka Kita Pasti Akan Menghasilkan Mari Kita Berdoa Bapak di Surga Terima Kasih Untuk Kasih Karuniamu Tuhan Terima Kasih Untuk Anugramu Yang Besar Bagi Hidup Kami Engkau Mencangkokkan Kami Ranting Yang Liar Kepada Pokok Anggur Yang Benar Itu Kami Kami Mau Melekat Terus Tuhan Kami Mau Rela Diproses Dipangkas Dibersihkan Kami Mau Menghidupi Kodrat Kami Menghasilkan Buah Untuk Kemuliaan Bapak Di Surga Tolong Kami Ya Tuhan Biarlah Sebagai Gereja Sebagai Komunitas Orang Percaya Kami Juga Saling Menguatkan Saling Menopang Saling Menolong Satu Sama Lain Sehingga Kami Semua Pada Waktunya Menghasilkan Buah Buah Yang Luar Biasa Untuk Kemuliaan Bapak Di Surga Dalam Nama Yesus Semua Kita Yang Percaya Katakan Amin Aus Tunggal Matuk Tunggal Gila Nama Tunggal Lama Tunggal Tunggal Lama Tunggal 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 Terima kasih.